Intro Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Ewnika Belaya akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam informasi seputar Cawa, Tegah dan Semarang dan hari ini episode tentang kampus, salah satu kampus terbaru di kota Semarang ini juga menjadi incaran para tribuners nih nampaknya ya bersama juga dari Bina Nusantara Universiti Semarang sudah hadir bersama dengan bela langsungnya dari Gedung Kompas Geramedia Tribun Ceteng Lantai 3 ada Bapak Doktor Bambang Dwiwijanarko SSIMKOM selaku dosen dari BINUS Universiti Semarang dan juga dari pihak Direkturat Kampus BINUS Universiti Semarang Selamat pagi Bapak, apa kabar? Luar biasa baik Luar biasa baik, sehat ya Pak ya? Sehat, Alhamdulillah Sehat, Alhamdulillah Tidak hanya Pak Bapak Bangcak saja ada juga nih Bapak Sugiyarto Hartono Eskom MSI selaku Public Relations and as the Head of Information System of BINUS Universiti Semarang Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Tribuner, selamat pagi BINUSian BINUSian, pastinya ya Salam sehat ya Pak ya? Salam sehat Ibu Alright, Ibu loh saya Well and for your information Tribuner Terus kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini Sudah di Vaksin Booster Desmi dalam keadaan sehat dan aman terkendali Begitupun juga dengan Pak Babang dan juga Pak Sugi ya Hari ini kita mau bahas terkait BINUS University tentunya dengan tema Fostering and Empowering the Society with BINUS University Semarang Ini mungkin siapa sih yang gak kenal kata BINUS University gitu ya Ini menjadi kampus favorit Bahkan ranking begitu ya Pak Di Indonesia dan juga World ranking World ranking loh luar biasa Nah di Semarang sendiri ini Sejak kapan adanya Kemudian awal mula atau asal usul dibangunnya di Semarang ini Kenapa saya mulai dari Pak Babang terlebih dahulu Monggo Pak Pak Baik, terima kasih Jadi Kembali atau berawal dari visi BINUS University ya Visinya sebenarnya panjang ya Tapi kalau kita singkat menjadi Fostering and Empowering the Society Jadi membina dan memberdayakan masyarakat Jadi kalau di Semarang ya masyarakat Semarang dan sekitarnya Ketika kita di posisi Indonesia ya masyarakat Indonesia Semua warga negara bangsa Indonesia Senusantara Jadi Nusantara itu ya Daerah teritorialnya tentunya lebih luas dari Indonesia ya Karena konsep Nusantara zaman Dulu gitu kan Sampai jauh melampaui batas yang ada sekarang Nah Keinginan Utama ya Yang sampai sekarang masih Terus menjadi Satu cita-cita yang dikristalisasi gitu kan Yaitu memberikan akses pendidikan tinggi berkualitas Ke masyarakat Jadi yang perlu dikarisbawahi Akses pendidikan tinggi berkualitas Akses pendidikan tinggi berkualitas Dan ini bukan sekedar Cita-cita atau omong kosong gitu ya Sampai dengan hari ini Secara ranking Dunia ya Kalau kita Ambil klaster di Indonesia Maka Binus itu nomor 4 Di Indonesia ya Tapi berdasarkan ranking dunia Makanya kita itu sebetulnya Kurang nyaman Kalau disebut perguruan tinggi swasta Tapi lebih suka disebut Perguruan tinggi Indonesia Berkelas dunia Jadi gitu Kalau swasta nomor 1 di Indonesia Itu sudah lama ya Sudah lama Sudah biasa lah bagi kami Sehingga Ya Sekarang saatnya kita menunjukkan Bahwa Ini adalah perguruan tinggi Indonesia Yang kelasnya dunia Oke Perguruan tinggi Indonesia Yang kelasnya dunia Bukan swasta lagi ya Iya Kalau swasta Ah kayaknya mainstream deh ya Iya Jadi kalau gini nih Misalnya tambahkan Di Indonesia Kita nomor 1 2 3 4 Mungkin Mbak Bila tahu ya Perguruan tinggi negeri Itu ada berapa sih Banyak Banyak banget Kalau seluruh Indonesia kita Nomor 4 Berarti kan ada Yang lainnya masih Gitu ya Jadi seperti itu Jadi Dikotomi negeri swasta Kok kurang pas ya Menurut kami gitu ya Jadi Ya kita ambil Ranking dunia Saya mewakili Indonesia Ya seperti itu Oke Dengan kelas Yang berkualitas pastinya Ya Jadi di ranking dunia Kami mewakili Indonesia Kami dari Indonesia Untuk menuju kelas dunia Kelas dunia Yang berkualitas Internasional Itu tadi ya Ya Untuk SDN nya juga Pastinya itu tadi Pemberdayaan Ya Dalam hal ini Di Semarang ya Nah Nah itu kalau di Di Apa ya Perjelas ya Makna Membina dan Merdayakan Artinya bukan sekedar Hanya Seluruhnya Untuk masyarakat Tapi Sebelum kesana Kita Diri kita sendiri Kita bina diri kita Kita berdayakan diri kita Sehingga Seandainya Bukan dengan tenaga Masyarakat melihat Dia akan mengikut Mengikut di contoh Tapi kalau kita Harus dengan tenaga Ya dengan tenaga Dengan pikiran Dengan berbagai hal Yang kita punya Untuk masyarakat Sama seperti namanya juga ya Membina Berarti bina Itu tadi yang Menurut Nusantara That's mean Bina Nusantara Luar biasa Well Bella Mau ke Pak Sugini Sepertinya sudah menunggu Begitu ya Pak Sugini terkait Fakultasnya sendiri Ini kan dalam Berarti Program Studi Sistem Informasi Itu bisa dijelaskan detailnya Ini nampaknya juga Menjadi program studi Incaran Para Tribuners Di luar sana ini Paling bestseller nih Kalau gak salah Ini bisa disounding Silahkan Ya Halo Tribuners Saya mungkin Pernah dulu ya tadi Sugiarto Saya disini sebagai Kepala jurusan Dari Sistem Formasi Mungkin bagi kalian yang Belum tahu ya S itu apa S itu Sistem Formasi Jadi kalau kalian Pengen belajar Tentang teknologi Belajar IT Dan juga belajar bisnis Itu Gak salah Kalian ngambil Di jurusan SI Karena Gak cuman Ya gak cuman Belajar komputer aja Bagaimana cara Kalian bikin software Tapi kalian juga Belajar juga Bagaimana Develop bisnis Bagaimana proses bisnis Dalam perusahaan Bagaimana kalian Apa ya Ya sampai Belajar bagaimana Accountingnya Akutansinya Jadi Ya gak cuman Belajar pure IT Tapi juga Belajar bisnis Termasuk juga Bagaimana Memanage IT Dalam perusahaan Wow Karena gak dipungkiri ya Secara vertikal Dan horizontal juga Kita menerima informasi tersebut Zaman sekarang Ada AI juga Atau AI Begitu ya Dan itu Sangat berpengaruh Juga Masyarakat zaman sekarang Bagaimana menanggapi AI Ya Saat ini Kita juga ada Pembelajaran Kalau di SI Kita ada Peminatan Namanya AI for business Wow Gitu AI for business Jadi mahasiswa bisa Mengambil peminatan itu Tetapi Nanti Dia bisa mengambil Di semester 4 dan 5 Itu tapi nanti Di luar kampus Marang Gitu Jadi nanti Ada kaitanya Nanti mungkin Diasakan di belakang ya Ada namanya Kampus Merdeka Gitu Jadi BINUS Kita menerapkan Konsep 2 plus 1 plus 1 Jadi nanti Di semester 4 dan 5 Itu nanti Mahasiswa bisa Mengambil Kuliah di luar Kampus BINUS Marang Jadi mereka Bisa mengambil Di kampus Malang Kampus Bandung Kemudian Kampus Jakarta Tapi dengan catatan BINUS ya BINUS BINUS Nah itu ada Satu peminatan Di kampus BINUS Pekasi Itu namanya AI for business Gitu Jadi mereka bisa belajar Bagaimana Mendevelop AI Untuk bisnis Dalam perusahaan Wow Ini menarik Karena AI kan banyak sekali Dipakai Di banyak Ini ya Perkembangannya ke depan Dari BINUS sendiri Untuk fasilitasnya Sudah dipersiapkan Atau memang sudah ada Sudah ada Jadi kalau di Itu kan di Bekasi Kita punya labnya juga Ada labnya Fasilitasnya lengkap Untuk AI Jadi kalau Apa ya Ingin belajar Ya bisa Termasuk di Semarang Juga ada Metaverse Kita punya Metaverse Itu juga labnya Lengkap Bahkan Metaverse itu Sebelumnya AI ini ya Sudah ada juga ya Di BINUS ya Ada juga Lengkap Oke Lebih tepatnya tadi ada Di BINUS Bekasi Iya Kalau AI di BINUS Bekasi Kalau Metaverse Di kampus BINUS Semarang Oke Di POJ Di POJ ya Di kampus Marina Di Marina Itu ada namanya POJ City Itu Kita punya Lab Metaverse Metaverse Lengkap Lengkap Ada di situ Dan ini menarik juga Bangunan dari BINUS Semarang ini Juga estetik begitu ya Estetik banget Para tribuners atau mahasiswa yang menjadi Sudah menjadi BINUSian Begitu ya Atau mahasiswa BINUS Pasti Gak bosen-bosen ya Kalau kuliah di BINUS ya Untuk menuntut ilmu di BINUS sendiri Well Terkait tadi sudah disampaikan Merdeka Belajar Bila kembali ke Pak Bambang ya Menanggapi terkait Merdeka Belajar sendiri Di BINUS sendiri Para BINUSian Sudah merasakan Merdeka Belajar tersebut Atau belum nih? Ya Jadi BINUS itu Menyelenggarakan tadi yang disampaikan Pak Suki ya Ada program Apa Multikampus Jadi itu Sebetulnya Jikal bakalnya Merdeka Belajar Oke Jadi sebelum Masyarakat Menggunakan Merdeka Belajar Atau menerapkan Merdeka Belajar Sosoknya masyarakat pendidikan tinggi ya BINUS itu sudah Membuat kurikulum Yang memberikan fleksibilitas Belajar Oh Fleksibilitas itu maksudnya begini Taruhlah saya awalnya Belajar masuk jurusan Sistem Formasi Misalnya Tapi ilmu yang saya dapat Tidak cuma Sistem Formasi Jadi bisa memilih Karena hobi Karena Kebutuhan Karena rencana Akhirnya dia Mengambil Kekhususan Satu paket Misalnya Saya mau memperdalam bahasa Atau menambah Bisa Jadi pakai linguis Dia mengambil minor Atau Mengambil streaming Terus Misalnya saya mau lebih Menguasai teknikalnya Kan ini tadi SI Mau Programmingnya Mau Desainnya Artistiknya Dan sebagainya Atau bahkan komunikasi ya Bisa Di BINUS Jadi Ilmu Utamanya Adalah Sistem Formasi Ditemuh di semester Satu, dua, tiga Jadi urusan dalam negeri Ilmu Sistem Formasi Tiga semester Sudah selesai Oke Baru Empat, lima Boleh mengambil Semester empat, semester lima Boleh mengambil mata kuliah Lain atau paket-paket yang lain Untuk memperkaya Pengalaman Bahkan pengetahuannya Dengan apa yang Diambil yang ada di BINUS Dan Tidak Terbatas di kampus Tempat dia mendaftar Di kampus manapun Entah di Jakarta, Bekasi, Bandung, Malang Bahkan Semarang Bisa diambil Jadi Kita menyebutnya Dengan konsep Multikampus Atau Mobility Mobility itu belajar Tiga semester Di kampus Utama Dia mendaftar Kemudian Satu tahun Dia boleh Multikampus Mobility kemana saja Pindah-pindah Tapi pindahnya Bukan sehari Di sini Sehari Jadi Saya mau mengambil Mataku yang ada di Jakarta Satu semester Oke Besok semester depan Saya mau pindah ke Malang Itu kayaknya kebanyakan uang Sama saja Sebetulnya Sama saja Sama saja Kalau masih di Jakarta pun sama Tiga semester di awal Di Jakarta Dua semester berikutnya Milih di kampus yang manapun Setelah itu Itu tidak cukup sampai di situ Itu kan merdeka dalam konteks Dalam keilmuannya Di dalam kampus Di luar kampus pun dilakukan Satu tahun lagi kemudian Jadi semester 6 dan 7 Masa itu didorong Untuk melakukan Enrichment Jadi ada 7 7 track Pertama magang Internship Bisa juga Saya tidak mau magang Saya ingin belajar Ngambil riset Bersama dengan dosenya Di kampus Di lab Riset setahun Kemudian Bisa juga Ah riset Kayaknya tidak hobi saya Saya senangnya berkumpul masyarakat Community development Oh right Zaman dulu saya kuliah Itu namanya KKN Community development Setahun bisa Ada lagi Saya mau Membuat bisnis Masuk ke Inkubator Apa Entrepreneur Saya mau sambil jalan-jalan Studi abroad Keluar negeri Ke kampus yang Bekerjasama dengan Binus Kampus luar negeri Yang kerjasama dengan Binus Dan Tidak bayar lagi ya Di sana ya Bayar-bayar akomodasi Oh wow Beri Membayar biayanya Ya biaya sesuai kuliah di Binus gitu Tapi di sana Dia tidak akan Dibabani lagi Kecuali Akomodasi untuk Penginapannya sendiri Terus bisa juga Ngambil sertifikasi Atau independent study ya Saya mau Menjadi satu Profesional Di bidang apa Saya ambil sertifikasi Bisa Bisa diakui Oh wow Seperti itu model Atau selanjut ya Pak Masa merdeka belajar Yang diluar kampus Atau juga bisa Saya mau kuliah S1 Lanjut S2 Jadi Di masa Semester 6 dan 7 Dia sudah mengambil Track untuk Master Track Ibaratnya sudah Ancang aja Iya S2 langsung S2 langsung Nah itu ada Track-track yang Kita siapkan Dan sekarang Itu sudah berjalan ya Sudah berjalan Bahkan sebelum Ada Apa Oh iya Kita sudah mau Rancang semacam itu Ya dengan beberapa Kajian Pilot project Dan sebagainya Tadinya Diawali dengan Ditawarkan Setelah itu Direkomendasi Ya direkomendasi Artinya 7 track ini Sudah dianggap Bisa memfasilitasi Kebutuhan Binusian Iya Nah baru Semester 8 Dia balik ke kampus Wajib balik ya Supaya apa Supaya lulus Iya Untuk mengambil Kelulusannya Kalau gak balik-balik Lulus Jadi disini tuh Terprogram Maka di Binus ini Agak unik ya Jadi kalau Anda Calon mahasiswa Masuk tahun ini Tahun ini tuh Tahun 2023 ya Nanti mulai kan September ya September Dia disebut Binusian 27 Bukan Binusian 23 Kenapa Dia akan disebut Dengan tahun lulus dia Oh tahun lulusnya Jadi kita sudah Membuat konsep Menanamkan kepada mereka Bahwa supaya mereka Ingat tahun lulusnya Oke Jadi biar cepat ya Iya Kalau tahun lulusnya Semakin lama Jadi ketahuan Lulus Iya Jadi Sekarang ini Pendaftaran untuk Binusian 27 Oke Siapa orang yang mau Lulus tahun 2007 Daftar di Binus Oke Harus lebih cepat Lebih baik ya Iya Kan biasanya orang Menanyakan Saya mau kuliah Masuk ke kampus ini Sampai kapan lulusnya Belum kepikir gitu kan Nah kalau sekarang Siapa yang mau Lulus Sarjana tahun 2027 Masuk Binus Ini tracknya seperti ini Sudah terprogram Jadi yang memikirkan Tidak hanya dirinya sendiri Iya Atau orang tuanya Atau keluarganya Atau yang bayarin kuliah Iya Atau beasiswa begitu ya Tapi bahkan dari kampusnya sendiri Memperhatikan hal tersebut Iya Bahkan kalau bisa dibilang Atau menilik dari belakang Kampus-kampus lain pun Belum tentu mempraktekan Hal seperti ini juga Begitu ya Ya mungkin ada Ada Tapi tidak semua Caranya berbeda Tapi dari Binus Benar-benar secara sistematis Sudah memprogram itu semua Sehingga nanti Binusian Benar-benar menjadi Mahasiswa yang berkualitas Itu tadi ya Betul Berarti bisa dibilang Fostering and empowering The society-nya Berjalan dengan baik ya Pak Berjalan Misalnya Dalam konteks Pemberdayaan masyarakat UMKM Dosen dan mahasiswa terlibat Jadi dosennya ya ikut Mahasiswanya ya ikut Termasuk research Bahkan termasuk Publikasi ilmiah ya Mahasiswa Dosen semuanya Terlibat Terlibat semua Sinerginya ada Bela kembali ke Pak Sugi ini Terkait biaya ya Pak Tadi sudah disounding Di tengah-tengah Siapa yang mau menjawab nih Biaya secara keseluruhan di kampus Kemudian nanti di sistem informasi Boleh secara detail Silahkan Pak Bapak Ya secara konsep biaya ya Jadi Biaya kuliah BINUS itu disampaikan secara total Jadi jarang kita Menyampaikan biaya kuliah Uang gedung sekian Persemester sekian Itu Itu kalau ada yang bertanya rinci Tapi dalam bentuk khusus ya Tapi secara total Kita yang menyampaikan Belajar untuk Sampai dengan sajana Sekian Ya Empat tahun atau delapan semester Nah itu yang kita Sampaikan Nah Jadi Kalau di Semarang Dengan harga Umumnya kampus di Semarang Saya kira ada yang lebih mahal Dari BINUS ya Jadi Dengan Kita tahu biaya totalnya sekian Bisa Dibilang itu Harga yang pas Tidak terlalu mahal Tidak Ya bukan Tidak di bawahnya juga Iya Terjangkau Terjangkau Ya itu terjangkau Begitu Pak Saya mau canya detail terkait Informasi Yang best seller di BINUS sendiri Ini bagaimana Apakah ada beasiswa Khusus nih Di SI Pak Gimana Iya Jadi jurusan SI itu Mungkin tambahan informasi lagi Bahwa SI itu adalah Jurusan pertama Yang dimiliki oleh BINUS Kita tertua Jadi dulunya itu Kita namanya adalah Management Informatica Atau MI Ya tapi Sejak tahun 90-an awal Terus Berubah Jadi sistem informasi Dan sampai sekarang Gitu Dan Kita bukan cabang Jadi SI-nya Semarang itu Ya kita Terpusat Satu di Jakarta Semuanya Jadi kita punya rektor Satu Yaitu Prof. Herjanto Kita punya dekan Untuk SI itu Bapak Dr. Yohanes Kurniawan Itu juga dari Jakarta Semuanya Jadi SI Semarang itu Semuanya Terpusat Kurikulumnya juga Semua dosenya pun Juga dari Jakarta Iya Bahkan saya pun juga Orang Semarang Tapi saya sudah lama Di BINUS Jakarta Jadi ceritanya Balik Kampung Balik Kampung Memang asli Semarang Asli Semarang Jadi Dulu Jakarta Sudah lama Jakarta Jadi dosen di BINUS Sudah hampir 14 13 19 tahun Sudah lama Terus Kembali ke Semarang 14 13 tahun Kalau boleh tahu Emang umurnya berapa sekarang 17 17 17 di Bali Atau enggak Tapi kelihatan Masih muda Secara kurikulum Kita juga semuanya Mengacu ke Jakarta Kurikulum Kemudian Dosen-dosen kita Itu juga semuanya Jakarta Mengenai Biasiswa Saat ini Kita masih ada Biasiswa ya Pak Bambang ya Masih ada Biasiswa itu Dari pihak IASAN Itu memberikan Biasiswa khusus Untuk Kampus BINUS Semarang Jadi enggak Cuman SI sih Jadi Semua program Semua prodi yang ngambil Di BINUS Semarang Saat ini Ya untuk BINUS yang sekarang ini Masih mendapatkan Biasiswa khusus Bagi kalau yang mau Daftar Ayo buruan Buruan Ini terkait Pendaftarannya sendiri Bila kembali ke Pak Bambang ya Ini sudah dimulaikan Terkait untuk Berarti bulan September Atau bagaimana Pak Bisa di-sounding kepada Jadi gini Calon mahasiswa Itu kalau Mau kuliah BINUS Bisa mendaftar Kapan saja Kapan saja Ya Jadi Kalau bulan September Itu Itu pendaftaran Untuk tahun depannya Lagi malah Jadi Misalnya sekarang Ini Mahasiswa SMA Kelas Kelas 2 lah Kata kalau 11 ya Kelas Kelas 11 Anak Kelas 12 kan sudah lulus Kelas 11 bisa mendaftar dari sekarang Untuk tahun Ketika dia lulus nanti Ya kan Mulai dari sekarang Sampai menjelang lulus Nah Kalau bagi anak Kelas 12 Biasanya Itu sudah Pada Daftar Sudah menentukan Ya sudah menentukan Jadi memang Boleh dibilang Masanya Sepanjang tahun Sepanjang tahun Sepanjang tahun Kita menerima Pendaftaran Karena ada proses Melalui Tes TPKS TPKS itu Tes potensi Keberhasilan Studi Jadi kalau ada calon Mau mendaftar di BINUS Tidak Sempat-sempatan Langsung diterima Iya Benar Di tes potensinya Benar Bakal bisa menyelesaikan Studi tepat waktu Enggak Benar nanti Berkualitas apa tidak Ya karena Biasanya bisa menyelesaikan Studi Tapi kan Enggak tepat waktu Nah ini dicari Mana yang Bisa tepat waktu Jadi beberapa aspek Dipertimbangkan Ya Ya mungkin Termasuk Dalam waktu Empat tahun Kedepan Kira-kira Sumber dana Untuk dia cukup Enggak Apakah ada Perlu Biasiswa Kita sebenarnya Enggak sih Biasiswa Juga Apakah Biasiswa Biasiswa Dari mana Yang perlu dialokasikan Kesana Dan sebagainya Contoh semacam itu Karena mungkin kan Banyak dari Calon BINUSIA Yang memikirkan Kalau halnya Mungkin di awal-awal Oke lah Tapi pas di tengah-tengah Mungkin Keuangannya Maaf kata Tidak bisa mencukupi Apakah berhenti Di tengah jalan Itu kan Ibarat kata orang Jawa Bilang eman-eman Apalagi sudah masuk Di BINUS Siapa yang tidak mau Itu bagaimana Ada kasus seperti itu Juga tidak Kalau itu kan Biasanya putus kuliah Bukan karena itu Kalau di BINUS Biasanya karena Di DO Oke Kenapa di DO Terlalu lama Bukan Nyuntek Di BINUS Itu di DO Tidak ada ampun Pelagiat ya Pelagiat termasuk Jadi misalnya Ujian UTS Bukan UAS nih UTS UTS ketawa nyuntek Ya udah DO Langsung ya Setegas dan sedisiplin itu Kita menjaga integritas Termasuk tugas Kalau tugas Misalnya tugas temannya Disalin Itu kan berlagi pelagiat ya Benar Itu pun termasuk Pelanggaran Nyuntek Sudah masuk dalam korupsi juga ya Ya Sampai dengan hari ini Mungkin sudah sekitar Sembilan puluhan lah Atau mendekati Sembilan puluh Maswa di DO Gara-gara nyuntek Waduh Tapi ada yang kembali lagi gak Pak Enggak Maswa kembali gimana Kembali ke BINUS lagi Dan gak bisa ya Oke Gak bisa Di BINUS Kota lain pun juga gak bisa Iya sama Itu memang Sudah sejak 2016 Wow Luar biasa Awalnya memang Banyak Sekali 15 Tapi lama-lama Sekarang Sudah Enggak ada Oke Tapi ketentuan itu Tetap berlaku Wow Jadi Mungkin dulu Waktu dicanangkan itu kan Nyoba-nyoba ya Ah beneran gak sih Gitu kan Begitu beneran di DO Ya sudah Oh aduh Jangan-jangan Nyoba-nyoba itu Menyesel lah ya Dulu tuh kan Nyontek Ditangkap Cuma diumumkan Terus nilainya dibatalkan Gitu kan Gak lulus Malah orang pada seneng Aduh Pengumumannya kan gede Di foto selfie Oh Jadi Oh gitu Jadi ternyata tujuannya nyontek Atau lagi pengen viral ya Tidak kapok dia ya Oke Ini tidak mendidik Oke Ini bila terkait program studi nih Pak Apa saja yang ada di BINUS Kemudian terkait fakultasnya juga Jurusannya silahkan bisa di sounding Baik Yang di Semarang khususnya ya Ya Jadi di Semarang ini Ada lima program studi Ya Pertama Sistemformasi Ya Kemudian yang dekat dengan Sistemformasi mirip-mirip gitu ya Computer Science Teknik Informatika ya Dosanya juga ya Pak Jenengan Oh ya Kemudian ada Teknik Industri Terus Ada DKV Desain Komunikasi Visual Dan yang paling baru Yang menjadi primadona ini ya Apa nih Pak Bisnis Digital Bisnis Digital Pastinya di era digital Harus bisnis juga Iya Masukkan cuan ya Karena jaman sekarang Gak ada cuan Kayaknya kurang Kurang Oke Kemudian apa lagi Pak Nah gini Tadi kan tanya-tanya fakultas Benar Jadi di BINUS ini Fakultasnya semuanya ada di Jakarta Oh begitu Jadi yang di kota-kota Bandung Malang Bekasi Itu hanya program studinya Oke Ya Jadi kalau Ibarat misalnya TNI itu ya Mabes AD Mabes AU Mabes AL Itu sebenarnya di Jakarta Oke Maka sebes Fakultasnya Yang disini Program sub Ini kodam-kodamnya saja Ada menu Ada sub menu Jadi disini program studinya Yang operasional Maka kalau Secara Apa Dikti Kampus-kampus ini kan disebut PSDKU Program studi di luar kampus utama Karena kampus utamanya kan di Jakarta Di Jakarta Jadi secara kampus ya Tetapi secara program studi Ini mandiri Kita ada izinnya sendiri Jadi izin program studi Sistem formasi Di Semarang Di LLDT pun juga sudah tercatat Ya LLDT-nya kita ikut Jakarta semua Ikut Jakarta Tapi secara mandirinya di Semarang Jalan sendiri izinnya Ikut LLDT Jakarta LLDT Jakarta juga Ya Jadi konsep PSDKU-nya seperti itu Jadi sebetulnya kampus saya Terdaftarnya di LLDT Jakarta Oh gitu Pak Sugi juga ya Sama 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 gitu Jadi Binus itu Walaupun di Semarang hadir Baru beberapa tahun ya Tapi kita sebetulnya Sejarahnya ya sudah 41 tahun Oke Jadi Kematangan, kedewasaan Cara pengelolaan Sudah Menurut mata Ya Sama seperti yang di Jakarta Kampus utamanya Sudah settle lah ya Iya Seperti itu beratnya Jadi kalau misalnya Kan Bini Semarang baru Belum pengalaman Itu gak benar ya Yang benar adalah Ya pengalaman Semarang ya Sama dengan pengalaman Yang ada di Jakarta Karena saya Pak Sugi Ini kan dulu dari Jakarta Ditugaskan ke Semarang Semarang Jadi gitu Jadi Semarang ini dibangun Dengan pengalaman Yang 41 tahun Dari Jakarta Alright Di balik 41 tahun itu Pasti ada harapan Kedepannya untuk Binus University Di Semarang Apa nih Pak? Ya Biasanya orang Dengar binus itu Kuliah mahal Nah itu ingin menjadi Satu pembelajaran Bahwa Binus itu Bisa dijangkau oleh Segala lapisan masyarakat Latar belakang Apapun itu Jadi bisa diakses Kemudian Cara aksesnya gimana? Sebetulnya Selain binus yang Seperti Kuliah pada umumnya Kita sebutnya Reguler gitu ya Ada juga binus Online Binus online ini Mahasiswanya malah Sudah sampai ke Qatar Sampai ke Di Jepang pun Ada mahasiswanya Kalau di daerah Sekitar ASEAN Ya banyak lah ya Jadi itu Mahasiswa binus juga Jadi akses pendidikan Memang Menjadi satu Prioritas Setelah akses Maka mereka dapat Terlayani Mendapatkan layanan Pendidikan tinggi ya Yang berkualitas Yang tadi saya sebutkan Nah Bagi Masyarakat Industri Pengusaha Gimana gitu ya Kita juga Melakukan hal Semacam itu Dengan melalui Pemberdayaan Memberdayakan Masyarakat ya Jadi sebetulnya Bukan mengabdi Ke masyarakat Tapi memberdayakan Masyarakat Jadi lebih Memberdayakan Supaya mereka bisa Istilahnya Bermanfaat Bagi sekitarnya Seperti itu Pastinya Walau dikenal dengan Kampus yang elite Tapi pastinya Untuk kualitasnya sendiri Dalam pelajarannya sendiri Yang ada di dalamnya Ini Tidak akan sulit ya Pak Karena sudah terprogram Itu tadi ya Sudah tersistematis Dari BINUS University Itu harapan dari Pak Bamba Kalau harapan dari Pak Sugini Apa nih Khususnya di sistem informasi Silahkan Ya Kalau dari SI Harapannya Semakin Ini ya Semakin bisa Ya tadi kan Seperti visi dan misinya BINUS ya Fastering Power Interest Society Semoga Hasil Riset Dosen-dosen kita Mahasiswa kita Yaitu Semakin bisa memberikan Dampak bagi Masyarakat ya Khususnya untuk Indonesia Untuk Indonesia Dan khususnya untuk Jawa Tengah sih Karena kan Kalau Jakarta kan Memang Sudah ada di SI Jakartanya Mungkin kalau di Jawa Tengah Kita pengen Memberdayakan UMKM-UMKM Di Jawa Tengah Semarang dan sekitarnya Untuk lebih Bisa Memahami SI itu seperti apa Dan produk-produk SI Bisa membantu Mereka gitu Dalam Membangun bisnisnya mungkin Atau Ya buat sehari-hari-hari mereka Alright Luar biasa Ini apa Pemberdayaan Pemberdayaan Dalam hal ini ya Alright Tersusnya selalu untuk BINUS ini Last but not least Bila mau Kayaknya dari tadi Lihat ini ada Salam Joss Ini apa nih ya Bisa disampaikan Dan nanti kita bisa Sounding terkait Salam Joss ini Siapa yang bawa-bawa Jelaskan terkait Salam Joss Ya jadi Ini sebetulnya dulu Waktu kita Baru pertama Datang ke Semarang Yang kita ngumpul Kayaknya kita harus Bikin sesuatu Apa itu Tagline Atau Apa gitu ya Enaknya apa ya Kata-kata yang di Semarang Itu yang paling ini Apa Kita itu datang dari Berbagai daerah ya Kalau Pak Sui dari Semarang Saya juga dari Semarang Ada lagi teman-teman yang Aslinya Jawa Barat Kemudian dari Sumatera Juga ada Kalau kata-kata Semarang Itu apa yang paling ini Joss gitu kan Joss itu artinya apa Joss itu ya Mantap lah ya Ya mantap Pokoknya ngetop lah Gitu kan Keren Tapi ya Gak sebetas itu Tapi Joss itu ya Pokoknya Apa ya Hebat benar Seperti Semarang hebat ya Ya ada Semarang hebat Ada Udah joss aja lah Ini kata-kata yang Susah diterjemahkan Tapi Begitu Ya itu yang paling mantap Karena tadi sudah sistematik Sudah terprogram That's mean Berarti mantap Jadi kalau misalnya Nanti ketemu orang Gak usah banyak cerita Pokoknya BINUS Joss lah Langsung aja Orang udah tahu Udah mendeskripsikan sendiri Iya udah gitu Alright Last but not least Kita bawa sanding Bersama-sama ya Salam Joss ya Alright Satu, dua, tiga BINUS UNIVERSITY Semarang Pasti Joss Alright Sekarang pasti ya Karena UBAN Semakin Joss begitu ya Terima kasih sekali lagi Untuk Pak Sugi dan juga Pak Bambang Waktunya di Tribun Forum hari ini Susah selalu ke depannya Untuk BINUS UNIVERSITY Pastinya untuk informasi lebih lanjut Bisa mengunjungi Sosial media Instagramnya Dimana? BINUS OFFICIAL BINUS OFFICIAL Alright Atau BINUS MARANG juga BINUS MARANG juga ada Langsung dari PR dan juga Head of Information ya Alright Sekali lagi terima kasih Salam sehat ke semuanya Agar ada ketepannya lancar BINUS semakin Joss Well Tribunus demikian Untuk Tribun Forum hari ini Kesimpulannya Fostering and empowering The society with BINUS UNIVERSITY Create creativity Alright Saya Yuneka Abilamokilis Kinab Kriya Bertugas pamit undur diri Don't forget to subscribe Like, comment, and share this video And then turn on your notification bell To find out more all about Tribun Cetak Salam sehat dan salam Tribun Kaye Then turn on your notification Nachman Kobay Musik Saq Sg K Sg 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 Sg